Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini kita sedang mengganti kenapot bunda Jazz ya tuh dengan frontpep nya yang diganti yang diganti frontpep nya sama donpep ya frontpep nya ini frontpep nya urd ya merek yang cukup terkenal yang klaimnya bisa menaikkan tenaga dan lebih irit ini untuk donpep nya juga urd tapi mereknya terkelupas ya nah ini nah ini untuk unda Jazz ini kita perlu paking di area ini kita perlu paking terus ini kita perlu mur 14 ya ini karena yang bawaan itu murnya detail kelas disini jadi kita perlu nambah mur 14 di area ini ya ini kita sedang set ya nah ini katalisnya enggak dipakai jadi nanti yang itu yang ini diganti ini ini juga katalis ini 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 diganti ini terus yang ini diganti ini untuk eh yang tengah ini tabung tengah ini tetap ya tabung tengah ini tetap untuk Oh apa ini namanya packing-packing kita ambil kita taruh di sini nah sensor O2 kita lepas nanti juga kita tempatkan kita pasang kembali di yang baru ya ini sebenarnya sudah sejak kemarin tapi karena hujan akhirnya kita lanjutkan ya dan kita lanjutkan pagi ini nah kenapa toko ini kenapa diganti ini ya kita itu selalu merasa tidak cukup ya dengan standar itu pasti ingin sesuatu yang lebih salah satu caranya adalah eh mengganti kenapot ya menaikkan tenaga itu egasnya diganti dengan custom untuk Honda Jazz ini ini tahun 2010 ini tipennya saya enggak tahu tapi 2010 2010 ini lebih mudah kita lepas yang area ini lepasnya juga gampang banget lepasnya gampang banget ya jadi ini kita lepas dulu yang bagian atas ini ada beberapa baut wiper yang pertama pokoknya wiper dilepas terus ada beberapa baut sepuluhan ya di area ini kita lepas kemudian kita bisa mengakses area sini kemudian yang bawah itu kita perlu ee dongkrak mobil ya kalau tapi kalau ada tempat cucian kayak seperti ini nah seperti ini enggak perlu didungkrak lebih enak kalau seperti ini ya ini kenapot belakang memakai NDK eghouse ini NDK eghouse masih baru juga ini suaranya ulem NDK eghouse suaranya ulem kita coba cek yang dibawah ya nah yang dibawah ini cover ini sebaiknya kita lepas kita kendori ya supaya mengakses bautnya gampang jadi ini sebenarnya sudah kelihatan tapi karena tempatnya sempit-sempit ya tempatnya sempit-sempit jadi eh harus kita lepas ya atau kita kendorkan supaya kita bisa mengakses yang lainnya nah ngaksesnya ada disini nah ini ya ini tempatnya disini nih jadi kalau ini terpasang masih tertutup ada sini masih tertutup nggak bisa mengakses yang baut yang diatas ya dan untuk Honda Jazz ini unik karena enggak memakai eghouse manipol ya eghouse manipolnya langsung di blok mesin jadi sangat sangat simpel begitu ya jadi kita enggak perlu memakai eghouse manipol karena memang enggak ada ya karena desainnya seperti ini jangan lupa untuk packing itu untuk packing ini nanti jangan sampai ketinggalan pas masangnya ya seperti itu ya 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 eh itu tuh tapi agak ntar orangnya 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 aja aku tak tak ntar lakukan kumana wane oke 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 kita rekamnya tau nggak orangnya siro kita Oke ini Tadi malam kehujanan Jadi Udah dibuka dan kehujanan Ada beberapa Tetesan air Ini nanti akan kita cek Kita pastikan air gak sempet masuk Di area intake ya Karena bahaya kalau sampai masuk Jadi nanti sebelum kita setat Kita Pastikan air Gak masuk di area intake Jadi nanti akan kita buka dulu ya Oke kita lanjut Merakit ya Kita mau Set-set dulu Nanti setelah ini Akan kita coba Tes seperti apa Suaranya ya Oke Terima kasih Sampai ketemu di video Tes suara ORD ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh